Di beberapa tempat memang ada persoalan-persoalan yang terkait dengan anak-anak putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi. Nah disitulah kemudian Muhammadiyah hadir. Dan sesungguhnya kalau kita melihat sejarah, gerakan impak ini kan sesungguhnya sudah dilakukan oleh Kedahlan. Dan ketika sekolah yang beliau bina lalu kemudian kehabisan dana mengajak warga sekitar untuk perimpak. Tapi modelnya ketika itu melelang, jadi beliau melelang barang-baranya untuk membiayai sekolah. Tetapi hasil lelangnya kemudian diserahkan ke sekolah, barang-barang tidak diambil oleh yang memenangkan lelang itu. Nah ini kemudian kita coba angkat kembali spirit Kedahlan itu untuk mengajak warga Muhammadiyah, tentu juga masyarakat umum, para pengusaha untuk kemudian bagaimana melihat bahwa pendidikan ini tidak menjadi tanggung jawab penuh orang tua sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab kita masyarakat secara keseluruhan. Inilah kemudian kita coba sehingga harapan kita ke depan melalui gerakan impak pendidikan 111-111 ini akan muncul dana abadi pendidikan. Sehingga persoalan-persoalan pendanaan, pembiayaan, pendidikan itu bisa teratasi dengan baik. Kita berharap bahwa tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena persoalan-persoalan pembiayaan. Kemarin masih dapat kita berita, anak-anak tidak putus sekolah hanya karena tidak bisa beli seragam, tidak bisa bayar resipi dan sebagainya. Walaupun kalau SD kan sudah gratis, tetapi pembiayaan-pembiayaan lain tentu masih ada. Nah ini yang menjadi pemikiran kita sehingga harapan kita ke depan melalui persoalan Muhammadiyah, lembaga-lembaga pendidikan yang kita bina itu bisa memberikan yang terbaik kepada anak bangsa.